Senang bisa bertemu kembali. Di video kali ini kita akan belajar ya tentang jenis validasi jawaban di Google Form beserta fungsinya satu persatu. Baik, kita langsung untuk pembahasannya. Di bagian yang pertama, validasi jawaban itu bisa muncul pada pertanyaan isian singkat ya atau pertanyaan tertutup. Nah, dan di sini kita bisa melihat ada validasi jawaban. Kita lihat satu persatu ada apa saja validasi jawaban untuk pertanyaan singkat. Ada empat ya. Ada yang angka, ada teks, ada panjang, dan ada regular expression. Nah, untuk yang angka, ini pilihannya ada banyak. Yang pertama adalah lebih dari. Nah, saat kita memilih lebih dari 12. Dan kita akan lihat saat kita memasukkan angka kurang dari 12, maka formulir ini akan memunculkan notifikasi kita pemberitahuan harus berupa angka yang lebih besar daripada 12. Untuk yang lebih dari atau sama dengan, ini bisa sama dengan 12 atau bisa lebih dari 12. Begitu juga dengan yang kurang dari, ini berarti harus ada di bawah angka 12. Kurang dari atau sama dengan, bisa 12 atau bisa di bawahnya. Nah, sama dengan, ini hanya menerima angka yang sama dengan yang kita masukkan di bagian ini. Nah, tidak sama dengan, tidak berisi angka 12. Nah, antara, apabila kita memasukkan angka 2 dan 5. Nah, jawaban yang akan diterima oleh formulir itu dimulai dari 2 sampai dengan 5. Nah, ketika kita memasukkan angka 1 atau 6 dan seterusnya, maka formulir ini akan memunculkan pesan atau teks kesalahan khusus. Tidak di antara, adalah kebalikannya. Nah, kemudian yang adalah angka, semua jawaban yang kita masukkan di form apabila teks berarti tidak akan tervalidasi. Nah, dan ini bilangan bulat, formulir ini hanya akan menerima bilangan yang bulat. Kalau kita menambahkan koma, tidak akan menerima ya. Kita akan lanjutkan ke bagian yang teks. Nah, untuk yang berisi, ini artinya semua teks yang kita masukkan di sini adalah yang diterima oleh formulir tersebut. Tidak berisi, misalnya kita ingin menambahkan kata yang tidak boleh diketik, misalkan atau dimasukkan ke formulir tersebut, bisa kita atur di sini. Oke, selanjutnya ini bagian teks untuk email, semua format yang dimasukkan ke sana harus berbentuk email. Nah, ini bukan terdeteksi sebagai email, misalnya kita gunakan format seperti email, maka dia akan menerima. Nah, yang selanjutnya adalah url. Nah, bagian url ini harus berisi teks yang memang termasuk url. Ada http atau https dan sebagainya. Nah, oke kita akan lanjutkan di bagian panjang. Nah, untuk validasi panjang ini untuk menentukan seberapa banyak huruf atau simbol ya, yang nantinya bisa diketikan maksimalnya berapa atau minimalnya berapa. Dan di sini pengaturannya untuk jumlah karakternya ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah regular expression. Itu sudah saya bahas di video yang lain tentang tutorial Google Chrome. Kemudian yang selanjutnya validasi jawaban juga bisa diterapkan pada pertanyaan terbuka atau urayan. Atau biasa juga disebut dengan esai. Nah, dan ini format jawabannya adalah paragraf. Nah, di sini kita bisa melihat jenis-jenis validasinya ada yang panjang, panjang karakter yang bisa dimasukkan minimum ataupun maksimumnya. Dan yang satu lagi adalah regular expression. Masih sama seperti yang tadi di pertanyaan yang jawaban singkat. Nah, dan yang selanjutnya kita akan lihat validasi jawaban juga. Yang terakhir bisa ditambahkan di pertanyaan yang tipunya kotak centang. Nah, di sini ada pilihannya. Nah, itu pilih paling sedikit, pilih paling banyak, atau pilih persis. Nah, ini bisa kita gunakan atau terapkan pada pertanyaan yang seperti ini misalnya. Pilihlah sekurangnya 3 ciri mahluk hidup yang benar pada pilihan berikut. Nah, kita misalnya akan menerapkan yang opsi paling pilih paling sedikit, karena pertanyaannya tadi seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan saja. Angka 3. Kita akan coba ya. Dibuka, pertanyaan jauh. Nah, pilihlah sekurangnya 3 ciri. Benar apa. Maka, nah ketika pilihannya 2, dia akan memunculkan seperti ini. Nah, kalau di klik satu lagi, dia sudah menerima. Ya, kalau untuk yang pilih paling banyak 3, artinya 2 bisa diterima, 1 juga bisa diterima. Kalian lihat. Nah, 1 pun masih bisa masuk. Nah, kalau yang pilih persis ini, berarti jawaban yang harus dipilih, harus sama dengan angka yang ditentukan. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.